Halo guys, balik lagi bersama gue Rialdi dan kali ini kalian berada di store RNG Motorsport DSD dimana RNG Motorsport kali ini sudah ada 2 showroom yang menjadi 1 dan gue bakal kasih tau rekomen kalian untuk motor-motor unit di bawah 200 juta rekomennya apa aja sih? nah di belakang gue sekarang ini ada 3 jenis motor dari Kawasaki, dari Honda dan itu lagi Honda yang taunya lebih mudah nah apa aja sih yang bakal kita review? oke guys, langsung ikutin gue, jadi kemana-mana ya nah di depan gue sekarang sudah ada berdiri Honda CBR600 dimana dia diproduksi di tahun 2008 dengan livery Konica Minolta dari beberapa part yang sudah dimodif agak sedikit head out kalau buat saya bilang dia sudah ada seperti Master M RJ19 lalu ada Akosato Racing dan sudah terpasang ke lapoto C dan ini suaranya gacor banget ini odometer baru berjalan Rp17.000 dan motor ini kita jual under Rp200.000.000 dan pasti rekomen banget buat teman-teman yang pengen punya motor sport harganya di bawah Rp200.000.000 sedangkan pasti selama ini teman-teman bisa lihat ya di penjualan-penjualan online maupun di berita-berita online bahwa harga motor sport 600 itu kisaran yang termuda aja di tahun 2015 sekitaran Rp200.000.000 ke atas nah kalian bisa miliki Honda CBR600 ini di bawah Rp200.000.000.000 untuk harga lebih lanjutnya kalian bisa cari di iklan kita ataupun di kontak-kontak person kita yang ada di Instagram RNG Motorsport BSD oke lanjut ke unit yang satu lagi di sebelah gue, tengah-tengah ini ada Honda CBR650 Honda CBR650 adalah motor sport touring dan ini bukan upgrade-an dari Honda CBR600 karena dari segi mesin, dari segi tampilan dia sangat berbeda sama si motor sport CBR600 untuk CBR650 ini dia bersc 650 4 silinder 1 garis dan model kenal potnya underbelly jadi hampir rata-rata kenal potnya ini ada di bawah mesin ya teman-teman semua dan ini motor tahunnya sangat mudah bro jadi kisaran tahun 2015 atau 2019 sorry 2015 ataupun 2016 kalian bisa temukan motor-motor ini dengan tampilan warna ada beberapa varian dia ada yang special edition ataupun warna hitam seperti ini hampir rata-rata saya lihat di pasaran kebanyakan warna hitam nah untuk kondisinya sangat luar biasa ini motor baru berjalan 1000 km ongoing full paper yang pastinya kondisi super mulus dan variasi tidak lumayan tidak banyak untuk handle dia sudah baru ganti bikers doang dan baru bisa lihat ini benar-benar kondisi mulus dan harganya kalian bisa dapetin pastinya cuma di angka 150-an bro nah jadi kapan lagi nih motornya tahun muda tampilannya kece lagi harganya cuma 190 jutaan kalian bisa temuin di R&M Motorsport SD oke dan untuk yang terakhir gue punya satu wind solution dimana motor ini sangat fenomenal dan sangat diminati buat para teman-teman semuanya mulai dari segi performa maupun dari segi tampilan dia jadul tapi benar-benar luar biasa bro ini dia Kawasaki ZX-6R tahun 2012 pemakaiannya dan untuk aksesoris dia sudah lumayan banyak terpasang ada lapot M4 Black lalu ada stabilizer Ohlin ini sudah bawaan voltmeter kosong lalu ada variasi-variasi baut-baut ini juga ini harganya gak terlalu murah bro ada part carbonnya juga di bagian sisi-sisi bodi di tangki maupun bodi belakang sudah terpasang juga dan ini motor pastinya kilometernya sudah sangat lumayan ataupun berjalannya sudah lebih dari 10.000 km dan ini pastinya full paper nah buat teman-teman kalian bisa tentu ini mana motor sport pilihan kalian dan sesuai budget kalian dimana motor-motor ini memang sangat direkomendasi tantung dari RNG motor sport harganya gak terlalu mahal cuma di bawah 200 jutaan kalian bisa dapet motor 4 silinder 1 garis dengan kondisi yang terbaik dan prima tentunya full paper kalian cuma bisa dapetin di RNG motor sport BSD oke oke guys nah jadi tadi sekilas gue review tentang ketiga motor ini Kawasaki Jarek 6 Honda CBR 650 dan Honda CBR 600 tahun 2008 nah kira-kira dari teman-teman ada gak sih yang pengen ditanyain tentang ketiga motor ini ataupun dengan pertanyaan lain gue bakal coba jawab ini bang ini bang kalau gue mau hubungin lu gimana caranya bang? ya elang bang bang lu kan tinggal telpon aja nomor telpon marketing kita ada di instagram RNG motor sport ataupun kita ada iklan di OLX nah kalian tinggal telpon ataupun WA kita bakal angkat atau respon lebih cepat tentunya kita bakal belajar buat teman-teman supaya bisa memberikan informasi tentang unit-unit yang ada disini biar bisa lebih sampai kepada teman-teman semua oke guys gue ada lagi nih bang apaan tuh bisa gak sih bang kalau kita beli motor disini tapi kita nyicil gitu metode yang nyicil nah gue udah siapin buat lu semua lu kalau mau credit motor disini gue bisa kasih lisensi buat beli motor ini biar mudah yang pertama nah apa tuh nah ini dia nih lu bisa kena cicilan 0% kalau lu pakai kartu kredit apapun cicilannya bisa sampai 12 bulan ataupun sampai 24 bulan baik dari kartu kredit manapun oke dan kalau lu gak bisa pakai kartu kredit atau lu gak punya kartu kredit gue juga menyediakan leasing ataupun finance yang biasa sudah gue pakai dari yang sudah bekerja sama dengan REG Motorsport BSD dengan bunga yang sangat rendah nah jadi lu bisa pilih nih mau bunga yang 0% atau bunga yang relatif lebih murah dibandingkan leasing-leasing yang lain gue bakal bisa kasih buat teman-teman semua ini ada lagi bang ada lagi bang kalau misalnya gue tinggal di luar kota pengirimannya gimana tuh bang nah kalau buat kirim-kirim tentunya buat yang di luar kota kalian bisa buy call bersama kita kita bakal bantu kirim motor-motor teman-teman semua yang udah beli di biar new water spot BSD dari showroom sampai ke depan rumah kalian tentunya ada biaya ekstra yang dikeluarkan nah kalau untuk kalian tinggal di daerah jago ada cabek gue bakal kasih free gratis tis 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 tisnya banyak bro udah banyak udah 10 banyak banget buat bunga yang 0% kalau gue pikir lu beli motor atau beli hape ya beli motor dong oh iya iya motor dimana lagi nih lu beli hape eh beli beli hape lagi lu beli motor bunganya cuma 0% cuma ada di aranya motor spot BSD oke guys oh iya bang gue ada yang mau ditanya nih bang apaan? ini gunanya apa nih bang mau dipeluhi oh ini ini fungsinya kalau lu lagi jalan dipakai motor ini kalau lu mau cembung lapung merah di depan terus lu pastikan lu kerem nih kalau lu gak ngeram bahaya bro mangkanya ini mahal gitu iya mangkanya harganya mahal kalau lu gak pake ini rem pasti lagi di lemah merah bahaya mangkanya ini mahal siap 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 oke guys nah itu tadi sekilas video review dari gue jangan lupa like, komen, dan subscribe RNGTV channel dan pastinya ketuk loncengnya ya semua itu gratis bro jadi see you next time sampai jumpa di video-video kita berikutnya thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax